Kabar Duka, Ibunda Yofi Widianto Meninggal Dunia Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air, Ibunda dari Yofi Widianto dikabarkan meninggal dunia pada Jumat, tanggal 25 Juni 2021. Ibunda dari pianis berbakat tanah air itu meninggal dunia di usia ke-81 tabun. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, Comment, dan Share. Selamat menonton! Kabar Duka ini disampaikan oleh Sekolah Musik milik Yofi Widianto, at Yofi Garis Bawah Music Garis Bawah School di halaman Instagram pribadinya. Seperti apa kabar duka itu? Kabar duka datang dari Yofi Widianto, Sang Ibunda, Giyin Indriani dikabarkan meninggal dunia pada hari ini. Jumat tanggal 25 Juni 2021 di usia 81 tahun. Kabar duka ini disampaikan oleh akun Instagram Sekolah Musik milik Yofi Widianto, at Yofi Garis Bawah Music Garis Bawah School. Inalilahi wa inailaihi rojiun, telah berpulang ke Rahmatullah, hari ini Jumat tanggal 25 Juni 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat, dalam usia 81 tahun. Ibu Yin Indriani, Ibunda dari Kak Yofi Widianto dan Kak Dewayani, tulis pesan di Instagram at Yofi Garis Bawah Music Garis Bawah School, Jumat tanggal 25 Juni 2021. Melalui postingannya itu juga Yofi Music School mengajak masyarakat untuk turut mendoakan kepergian dari Ibunda, Yofi Widianto. Semoga almarhumah Husnul Fatimah, diterima semua amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan. Amin, tulisnya, pihak keluarga juga sempat menyampaikan pesan kini Ibunda Yofi Widianto disemayamkan di rumah duka di daerah Bandung, Jawa Barat, sebelum nantinya akan dimakamkan. Rumah duka di Komplek Geria Mas Paster, Jalan Geria Utara No. 5, Cibogu, Bandung 40.164, tulis pesan dari keluarga. Pihak keluarga juga meminta agar saudara dan yang mengenal Ibunda dari Yofi Widianto bisa mendoakan dari rumah. Hal ini dilakukan untuk menjaga protokol kesehatan dan jarak karena pandemi COVID-19. Tanpa mengurangi rasa hormat, mengingat situasi pandemi dan demi menjaga keselamatan bersama, kami menghimbau kepada saudara-saudari untuk mendoakan almarhumah dari rumah masing-masing. Untuk dukungan serta doanya, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan saudara-saudari dan kita semua senantiasa dalam lindungannya, tutup pesan tersebut. Sementara, Yofi Widianto tampaknya masih terpukul dengan kepergian Ibundanya, Iin Indriani. Hingga saat ini belum ada keterangan dari Yofi terkait kepergian sang Ibunda. Ia juga tampak belum menyampaikan kabar duka ini di media sosialnya. Terima kasih telah menonton!